Cinta itu perlu bukti, orang kalau cinta sama Ronaldo, kaosnya dia beli, model rambutnya dia tiru, gayanya dia tiru, itu bicara cinta kepada manusia. Diikutin gaya hidupnya, kesukaan makan apa, sedangkan kita mengaku cinta sama Rasulullah SAW, tapi kita ini gak kenal sama Nabi SAW. Coba engkau lihat, Nabi itu apa yang dimakan, kalau bicara gaya hidup Nabi sehari-hari, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau di dalam rumahnya, bagaimana beliau di pasar. Maka ketika orang-orang mengaku cinta sama Nabi SAW, yang pertama harus engkau lakukan adalah kenali Nabi mu. Sebagaimana engkau mengenali orang, artis yang engkau cintain, pemain bola yang engkau cintain, atau apapun yang engkau cintain, engkau ingin kenal dia lebih dalam lagi, ingin faham tentang diri dia. Maka tolong buktikan, cintamu kepada Nabi SAW, sehingga engkau benar-benar masuk kepada umatnya Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, semua umatku masuk surga, semuanya. Ilaman abad, kecuali yang enggan masuk surga. Semua umat Nabi masuk surga, kecuali yang enggan. Semua umat Nabi masuk surga, kecuali yang gak mau masuk surga. Ada gak orang yang gak mau masuk surga? Gak ada jawab. Maka sahabat bertanya, siapa yang gak mau masuk surga? Kata Nabi SAW, barang sering taat sama aku masuk surga. Yang bermaksiat kepada aku, maka dia enggan masuk surga. Maka penyebabnya orang-orang yang mengaku cinta Nabi, tapi dia tidak mengamalkan sunnah Nabi, karena dia salah faham tentang cinta. Yang kedua, dia juga gak kenal sama Rasulullah SAW. Sehingga dia hanya mengaku cinta. Hada wallahu a'lami sahib. Terima kasih. Terima kasih.